Sarwenda tetap semangat hari ini selesai operasi, didoakan Ruben cepat sembuh, onyo bawa oleh-oleh Ruben. Baru saja Bunda Sarwenda melakukan operasi dan harus terus minum obat agar cepat pulih kesehatannya. Hal itu terlihat dari unggahan Bunda Sarwenda terbaru di media sosialnya. Bunda Sarwenda memperlihatkan tiga butir obat yang terbungkus plastik kecil. Berada di Korea, Bunda Sarwenda bersama anak-anaknya terus semangat menjalani aktivitasnya dan terus mengabarkan orang rumah Ruben Onsu. Diketahui Ruben Onsu terus mempertanyakan kabar anak dan istrinya selama berada di luar negeri. Bukan hanya itu saja Sarwenda dan onyo juga akan memberikan oleh-oleh buat ayah Ruben Onsu yang sudah memberi kesempatan untuk liburan bersama. Oleh-oleh yang dibawa onyo selain keselamatan adalah barang-barang kesukaan Ruben Onsu yaitu kacamata. Sebagai orang tua tentunya sangat bahagia jika anak dan keluarganya pulang dengan selamat seusai liburan karena keluarga adalah harta yang tak ternilai seperti yang dialami Ruben Onsu. Jika dirinya harus mempertahankan keluarganya demi anak-anaknya. Saat ini kabar perceraian Ruben dan Sarwenda sudah mulai ada titik terang dikatakan pengacara Sarwenda dan pengacara Ruben, hubungan Sarwenda dan Ruben masih terjalin baik. Di tengah desakan keluarga agar Ruben dan Sarwenda tetap bersatu, Sarwenda dan Ruben selalu perlihatkan contoh yang baik untuk anak-anaknya yaitu pentingnya kebersamaan. Sampai saat ini Ruben Onsu dan Sarwenda terus didoakan agar rumah tangganya tetap harmonis dan mengutamakan perasaan anak-anak juga kebahagianya yang menginginkan ayah Ruben dan Bunda Sarwenda agar tidak bercerai. Semoga doa netizen dan orang baik di luar sana terkabulkan. Ruben Onsu dan Sarwenda tidak jadi bercerai. Terima kasih telah menonton!